Intro Nah, sebagai seseorang yang menyebut dirinya sebagai pengal politik ataupun pakar politik Kami melihat statement-statement Rocky Gerung ini Kurang berimbang Karena apa? Karena Rocky Gerung ini malah terlihat seperti tim sukses atau tim sukses kampanye dari Pak Gubernur Anisbas Wedan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, berjumpa kembali di gerobokan gokil dan masih ngomongin soal berita politik baru Nah, di video kali ini kami kembali lagi-lagi ya Mengulas berita mengenai Mbah Rocky Gerung nih Yang kali ini dia nyinyir ke Gubernur Jawa Tengah Genjar Pranowo Rocky Gerung menyebut Genjar Pranowo ini kampanyenya cuma soal radikalisme saja Dia hanya bikin isu saja Nah, kurang lebih beritanya seperti ini Pengal politik Rocky Gerung menilai jualan kampanye Ganjar Pranowo Cuma soal radikalisme dan intoleransi Hal itu diungkapkan Rocky Gerung dalam wawancara di channel Youtubenya Nah, menurutnya Pak Jokowi ingin mengasuh seseorang untuk menjadi pengantinya Yang untuk menjadi pengantinya yang ada di depan mata kita hanya Ganjar Kita ingin Ganjar itu jadi pemimpin yang ada etika, ada intelektualitas Tapi kalau lihat kampanye Ganjar itu cuma soal radikalisme, intoleransi, bibernya Menurutnya, bagaimana isi pikiran masa depan kalau kita hanya menakut-nakuti Gimana isi pikiran masa depan kita cuma menakut-nakuti rakyat Jelasnya Nah, kembali lagi ke Rocky Gerung ya Seperti yang sudah kita sebutkan Rocky Gerung ini kalau berbicara mengenai Pak Jokowi, Pak Ganjar Pasti nggak ada bagusnya Pikiran-pikiran atau terobosan-terobosan apapun Yang dilakukan oleh Pak Ganjar Pasti nggak akan pernah dilirik oleh Rocky Gerung Nah, Rocky Gerung juga menyebut ya Kalau Ganjar Ranawe ini kampanyenya cuma soal radikalisme dan intoleransi Nah, meskipun kita tahu ya Pak Ganjar itu nggak cuma bicara soal itu aja Tapi radikalisme dan intoleransi ini juga jadi salah satu isu-isu serius atau masalah serius yang dihadapi bangsa ini Karena apa? Kalau masalah-masalah seperti ini Nggak direspon serius Ini malah nantinya di masa depan bisa jadi bumerang sendiri untuk bangsa Indonesia Jadi apa yang dilakukan Pak Ganjar Dengan mengangkat salah satu tema seperti ini Ini bisa jadi bahan pembelajaran kita Atau bisa jadi pencegahan dinilah Agar paham-paham seperti ini Tidak terus berkembang subuh di Indonesia kedepannya Nah, mengenai Rocky Gerung Yang tadi menyebutkan Pak Ganjar itu hanya Kampanyenya bicara soal radikalisme dan intoleransi Itu tidak perlu kita tanggapilah Karena apa? Karena Rocky Gerung hanya melihat dari sisi negatifnya saja Nggak pernah melihat isu-isu lain yang atau gagasan-gagasan yang dikemukan oleh Pak Ganjar sendiri Nah, selain itu ya Rocky Gerung juga menyebutkan salah satu pesaing Ganjar Yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Sudah beredar di luar negeri Seluruh kegiatan dia di Jakarta kemarin diserot oleh internasional Bibernya Dia menjelaskan apapun keterangannya Tetap Anies bisa melampaui kemampuan konseptual dibandingkan dengan Ganjar Yang diolok-olok sebagai Jokowi kecil Nah, seperti ini Di satu sisi menjelekan Pak Ganjar Dan di sisi lain selalu mengunggulkan Gubernur Anies Baswedan Dan menyebut kegiatan Anies sudah diserot oleh dunia internasional atau luar negeri Nah, kalau kita melihat Rocky Gerung ya Kita tentu tahu sosok Rocky Gerung ini salah satu sosok pengagum ataupun pendukung dari Pak Anies Baswedan Jadi, apapun yang dilakukan Pak Anies Baswedan di DKI Jakarta Pasti akan dianggap Rocky Gerung itu adalah hal yang luar biasa Rocky Gerung tentu tidak akan menyeroti hal-hal Yang menjadi istilahnya sisi kurang baik dari Pak Anies Seperti penanganan banjir yang belum selesai Terus program rumah DP 0 rupiah yang tak kunjung jalan atau jalan di tempat Ada juga sumur resapan yang kurang efektif untuk mengatasi banjir Itu juga tidak pernah diserot oleh Rocky Gerung Rocky Gerung juga tidak pernah menyerot isu-isu lain Yang kurang bagus dari pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Nah, sebagai seseorang yang menyebut dirinya sebagai pengal politik ataupun pakar politik Kami melihat statement-statement Rocky Gerung ini kurang berimbang Karena apa? Karena Rocky Gerung ini malah terlihat seperti tim sukses Atau tim sukses kampanye dari Pak Gubernur Anies Baswedan Karena seperti yang kami sebutkan tadi Sebagai pengal politik harusnya Rocky Gerung itu juga mengulas beberapa sisi kurang bagus dari Pak Anies Bukan hanya menyanjung-nyanjungnya terus Jadi, sedelurung Sobat Global Gokil bisa menilai sendiri lah Pernyataan dari Rocky Gerung ini sebagai pure pengamat politik Atau malah terlihat seperti tim sukses kampanye dari Pak Anies Atau orang yang mau mengorbitkan Pak Anies nanti di Pilpres 2024 Nah, bagaimana nih pendapat sedelur Sobat Global Gokil mengenai pernyataan Rocky Gerung Yang kali ini lagi-lagi mendiskreditkan Pak Ganjar Pranowo Dengan tidak langsung ini menyebut ya Pak Ganjar ini nggak cocok jadi capres Karena kampanyenya hanya soal radikalisme dan toleransi saja Nah, bagaimana pendapat sedelur Sobat Global Gokil? Silahkan tuliskan opini kalian di kolom komentar yang tersedia Terima kasih, kami pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax